Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP seberatual motivasi Oke, pada kali ini saya akan membahas bagaimana cara menurunkan berat badan dengan bantuan teknik afirmasi atau kita menggunakan teknik kekuatan pikiran yang mana kita memasukkan data-data positif yang bisa mendukung untuk menurunkan berat badan maka hal ini kabar gembira bagi teman-teman yang mungkin selama ini sudah diet tapi gak ada berhasilnya sudah olahraga tapi juga belum berhasil oleh karena itu bisa dibantu dengan program afirmasi ini yang intinya adalah menegaskan kepada diri sendiri melalui pikiran bawah sadar sehingga nantinya secara respon secara tindakan akan mengarah untuk menurunkan berat badan dengan lebih optimis dengan lebih yakin bahwasannya itu bisa dilakukan selama ini kenapa banyak orang kok masih gagal untuk melakukan diet atau menurunkan berat badan mungkin salah satu penyebabnya adalah ada belief system atau sistem keyakinan dalam dirinya yang percaya bahwa dirinya itu gak bisa turun berat badan jadi usaha apapun yang dia lakukan entah itu diet atau makan makanan yang bergizi kemudian minum suplemen dan lain sebagainya termasuk olahraga maka hasilnya masih sedikit sekali atau bahkan gak ada hasil nah oleh karena itulah kita menggunakan cara afirmasi ini yang fungsi utamanya adalah untuk menegaskan kepada diri sendiri agar nantinya bisa lebih yakin belief systemnya itu lebih meyakini bahwa bisa untuk turun berat badan sesuai dengan yang diinginkan seperti itu nah bagaimana sih langkah praktisnya untuk melakukan itu nah mudah sekali cara yang pertama yang harus anda lakukan adalah anda harus betul-betul niat terlebih dahulu nah kenapa kok niat? ya karena niat itu adalah pokok dari segala macam usaha yang kita lakukan bahkan kalau kita beragama islam itu kan ada hadis inambal amalu bin niyati ya segala sesuatu tergantung pada niatnya kalau niatnya itu ingin apa maka itulah yang akan terjadi tetapi kalau niatnya itu gak ingin apa-apa maka itu juga yang akan terjadi misalnya kalau kita ingin diet tapi dalam hati kita sebetulnya gak ingin melakukan itu maka itulah yang akan terjadi realitanya seperti itu oleh karena itu tahap pertama yang harus kita lakukan adalah men-setting pikiran kita dengan niat yang kuat nah niatnya seperti apa? simpel saja seperti ini niatnya niatnya adalah katakan dalam hati dengan jelas dan tegas saya ingin berat badan ideal saya titik-titik kilogram seperti itu saya ingin berat badan ideal saya titik-titik kilogram nah niat ini bisa langsung anda ucapkan dalam hati dengan jelas dan tegas atau bisa juga anda tulis di buku kenapa kok begitu? karena ini adalah suatu teknik untuk memprogram ya ini salah satu teknik untuk memprogram pikiran agar niat itu betul-betul tertanam pada diri kita begitu nah contoh begini saya ingin berat badan ideal saya 60 kilogram nah seperti itu asumsinya saat ini berat badan anda itu 80 misalnya ya 80 kilogram kemudian ingin turun menjadi 60 kilogram maka ucapkan kalimat afirmasinya seperti itu itu kalimat niatnya ya sebetulnya niat itu juga termasuk afirmasi tetapi ini setting awalnya ya atau afirmasi awal sebelum masuk ke afirmasi utamanya begitu jadi harus mensetting pikiran terlebih dahulu agar betul-betul punya niat penguasanya ingin turun berat badan di berapa kilogram seperti itu nah kemudian langkah berikutnya adalah anda harus berusaha untuk relaksasi atau menenangkan pikiran menenangkan tubuh menenangkan perasaan ya supaya nanti afirmasi inti yang anda sampaikan pada diri sendiri itu bisa diterima dan masuk ke dalam bawah sadar gitu kemudian tahap ketiga yaitu baru memasukkan afirmasi-afirmasinya nah ini pun agar nanti afirmasi itu masuk dan dijalankan oleh pikiran bawah sadar maka anda juga harus betul-betul menerimanya betul-betul meyakininya kalau perlu anda harus mengiyakan atau menganggukkan kepala anda setuju ya saya terima afirmasi ini saya terima afirmasi ini saya percaya afirmasi ini seperti itu supaya apa ya lebih cepat terprogram kepada pikiran bawah sadar kita atau masuk terintegrasi ke dalam belief system kita gitu nah kalau sudah terintegrasi atau sudah selaras dengan belief system kita maka sudah pasti akan dieksekusi atau dijalankan oleh pikiran bawah sadar kita sehingga akan terwujud ke dalam suatu tindakan ya maka tindakannya bisa jadi olahraga misalkan atau diet yang sehat dan lain sebagainya ya pokoknya suatu tindakan atau perbuatan yang mengarah kepada tujuan tersebut oke kita langsung saja ke afirmasinya seperti apa oke nah afirmasinya seperti ini kondisi berat badan ideal tubuh saya ialah titik-titik kilogram titik-titik ini isi dengan berat badan berapa yang paling anda inginkan misalnya kalau 60 kilogram ya isi dengan angka itu kemudian saya pasti melakukan usaha apapun yang terbaik untuk menurunkan berat badan saya sampai titik-titik kilogram saya memiliki tubuh yang sehat dan ramping sempurna dengan berat badan ideal yaitu titik-titik kilogram berapapun berat badan saya saat ini maka saya memilih yakin untuk dapat turun menjadi titik-titik kilogram saya dengan senang hati memilih menu makanan yang sehat bergizi mengandung serat dan jenis makanan apapun yang dapat membantu saya menurunkan berat badan dengan cepat saya dengan senang hati belajar tentang kesehatan tubuh sehingga saya terdorong untuk menurunkan berat badan sampai titik-titik kilogram saya memilih untuk senang hati melakukan olahraga rutin setiap hari untuk menurunkan berat badan saya hingga menjadi titik-titik kilogram saya mampu mengontrol jenis makanan dan minuman yang masuk ke perut saya sehingga saya dengan cepat mampu menurunkan berat badan sampai titik-titik kilogram saya memilih mampu untuk diet sehat saya memilih mampu menahan rasa lapar saya memilih mampu mengganti makanan yang berlebihan dan kurang sehat dengan makanan yang sehat dan secukupnya mulai saat ini saya pasti secara progresif turun berat badan sampai titik-titik kilogram nah itulah afirmasinya yang harus anda ucapkan kepada diri anda sendiri ketika pada kondisi relaksasi itu kemudian mungkin anda bertanya-tanya bagaimana saya bisa mengucapkannya kepada diri saya sendiri padahal saya dalam kondisi relaksasi apakah saya harus menghafalnya terlebih dahulu betul kalau bisa dihafal terlebih dahulu ya meskipun tidak harus hafal persis dengan kalimat yang tadi saya bagikan namun intinya saja yaitu mirip-mirip dengan kalimat yang tadi saya bagikan tidak ada masalah atau lebih efektif lagi begini anda boleh merekamnya di hp ucapkan dengan kalimat yang tegas dengan jelas kalau perlu kalimatnya itu pelan-pelan jangan terlalu cepat supaya anda lebih mudah untuk menerimanya kemudian bisa juga triknya itu anda meminta tolong pada teman atau saudara membacakan afirmasi tersebut ketika anda sudah berada dalam kondisi relaksasi begitu nah jadi untuk afirmasi kali ini yang menyampaikannya itu bukan saya saya hanya membagikan saja di video ini namun yang harus menyampaikan itu diri anda sendiri karena kenapa karena tadi itu ada titik-titiknya yang harus anda sendiri berapa angka yang anda inginkan berapa angka kilogram yang anda inginkan jadi kalau saya yang menyampaikan maka setiap orang pasti berbeda-beda berapa berat badan yang diinginkannya begitu kemudian apakah masih ada langkah selanjutnya sebetulnya setelah anda afirmasi itu sudah cukup anda boleh langsung meneruskan tidur gak apa-apa atau anda memuka mata kembali gak ada masalah namun hal ini akan jauh lebih efektif lagi kalau anda lanjutkan dengan praktek visualisasi kreatif dimana setelah anda melakukan afirmasi tadi langsung anda visualisasikan anda bayangkan dan rasakan bahwasannya tubuh anda sudah mencapai kondisi ideal sudah mencapai kondisi berat badan yang ideal misalkan 60 kg dimana anda saat ini masih berat badannya itu 90 kg misalnya ya anda bayangkan dan rasakan tubuh anda sudah ramping sudah sehat sudah lebih enteng gitu dengan berat badan 60 kg atau berat badan ideal yang anda inginkan itu nah dalam membayangkannya ini anda harus betul-betul fokus ya pertahankan relaksasi anda itu ya rasakan hayati bahwasannya tubuh anda sudah benar-benar menjadi kondisi ideal yang anda inginkan nah dengan cara ini afirmasi dan visualisasi maka nanti akan lebih cepat untuk terprogram ke dalam pikiran bahwa sadar oke itu aja semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati